Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini akan memberikan sebuah tutorial Cara memunculkan tombol shut down, restart, dan slip yang hilang Di laptop atau komputer Jadi ketika saya klik start Kemudian pilih power Maka tombol shut down, restart, dan slip Tidak muncul di situ Untuk mengatasinya yang pertama dilakukan Pada bagian taskbar kita klik kanan Kemudian pilih task manager Setelah itu scroll ke bawah Kita pilih windows explore Kemudian pada bagian kanan bawah Kita pilih restart Setelah itu kita close Apabila cara pertama ini belum berhasil Kita menggunakan cara yang kedua Klik pada bagian start Kemudian pada bagian pencarian kita ketikkan Chose up lower plan Setelah muncul pada bagian atas Kita klik Kemudian disini kita pilih choose where the power button do Kemudian kita pilih Kemudian kita pilih bagian ching setting Setelah itu pada bagian shut down setting Apabila pada bagian turn on Slip dan lock belum tercincang Silahkan cincang disitu Setelah itu pilih save ching Kemudian kita close Apabila cara kedua belum berhasil Kita menggunakan cara yang ketiga Klik pada bagian start Kemudian pada bagian pencarian Ketikkan run Setelah muncul run pada bagian atas Kita klik Kemudian ketikkan disitu Gpd.msc Setelah itu kita klik ok Selanjutnya kita pilih administrative template Kemudian kita pilih start menu and taskbar Setelah itu pada bagian sebelah kanan Kita pilih remove and prevent access to the shut down restart slip Klik dua kali disitu Selanjutnya pada bagian kiri atas Apabila disitu pilihnya enable Kita ganti menjadi not configured Kemudian pada bagian kanan bawah Kita pilih apply Setelah itu kita klik ok Apabila cara ketiga ini belum berhasil Kita menggunakan cara yang keempat Klik pada bagian start Kemudian pada bagian pencarian Kita ketikkan regedit Setelah muncul registry editor pada bagian atas Kita klik Selanjutnya disini kita pilih hg local machine Kemudian pilih software Setelah itu pilih microsoft Setelah itu pilih microsoft Pilih policies Pilih policies Kemudian kita klik folder explorer Selanjutnya pada bagian sebelah kanan Kita klik kanan Kemudian pilih new Selanjutnya pada bagian value Selanjutnya pilih di word 32 bit value Kemudian bagian namanya kita ubah Kita ganti menjadi no close Setelah itu kita klik kanan Kemudian pilih mode dv Selanjutnya pada bagian value data Angka 0 nya kita ganti menjadi angka 1 Kemudian kita klik ok Setelah itu kita close Selanjutnya pada bagian tax bar Kita klik kanan Pilih tax manager Kemudian scroll ke bawah Pilih windows explore Pada bagian kanan bawah Kita pilih restart Selanjutnya kita close Demikianlah tutorial kali ini Semoga memberikan manfaat Saya Hiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh